Musik Seperti CCTV sekali lagi, ada beberapa titik CCTV yang sudah diamankan juga dan saat ini masih proses pendalaman oleh lapor karena harus dikalibrasi kemudian dan semuanya harus direkam dengan sangat baik karena harus ada penyesuaian waktu ya ini masih didalami oleh lapor nanti hasilnya pun secara saintifik akan disampaikan oleh lapor kemudian dalam minggu depan dari kedokteran forensik PORI akan menghadiri undangan dari Komnasam nanti sama ketika nanti dari kedokteran forensik hadir di Komnasam juga akan menyampaikan tentang hasil otopsi kemudian hasil pemeriksaan mayat dan lain sebagainya nanti akan disampaikan ke Komnasam karena ini semuanya dalam rangka keterbukaan tapi ingat bahwa karena ini adalah proses sitia oleh karena semua segala sesuatunya harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku karena tidak semuanya harus bisa dibuka kalau untuk proses sitia yang bisa mengetahui kan hanya penyidik kemudian pengacara dan misalnya Komnasam boleh tentunya nanti akan didampingi juga oleh Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia pihak pengacara pun mungkin apabila diundang oleh Komnasam silakan hadir biar betul-betul hasil otopsi ini clear dan mengurangi stigma-stigma yang beredar di masyarakat spekulasi-spekulasi yang berada di masyarakat adanya kekerasan adanya luka-luka yang diakibatkan oleh benda-benda lain nah itu mengurangi spekulasi seperti itu makanya biar orang-orang ekspert di bidangnya itu yang bisa menjelaskan ya secara ilmiah dan juga tentunya bisa dipertanggungjawabkan dari sisi hukumnya ya seperti itu ya semuanya ya semuanya terkait menyakit masalah peristiwa ini yang sudah didalami dan dilakukan proses oleh laboratorium forensiknya ada beberapa titik ya ada beberapa titik ya sekali lagi mohon maaf karena nanti yang menyampaikan harus orang yang ekspert di bidangnya nanti biar nanti dari lapor yang akan bisa menjelaskan dan tentunya juga kalau misalnya ini dibuka dalam sidang pengadilan tentunya akan dibuka ya nanti akan diuji oleh di pengadilan dan dalam rangka untuk membuktikan suatu peristiwa pidana gitu semua sudah disita semua disita dan sudah diperiksa oleh lapor ya masalah DNA-nya kemudian ada bukti-bukti mesyu lainnya semua yang diperiksa ya semua sudah jadi terkait menyakit masalah barang bukti dalam peristiwa pidana ini semuanya sudah dialami oleh laburan peristiwa dan juga kedokteran peristiwa untuk handphone pak handphone kan sebenarnya pengacara bilang ada tiga atau empat tuh yang anak-anak sebenarnya ada berapa sih pak ya untuk jumlahnya yang pasti sudah diamankan oleh lapor ya lapor ada dua handphone yang sudah diamankan oleh lapor dan semuanya masih proses pendalaman oleh laburan peristiwa ya biar tidak ada lagi spekulasi-spekulasi tentang ini tentang itu enggak pak kabori ya sudah menegakkan kepada tim untuk bekerja secara profesional transparan akuntabel dan semua pembuktian harus secara ilmiah biar hasilnya sahih gitu apalagi yang pertemuan dengan komnasam itu harinya sudah ditentukan kah dan agendanya apakah memang hanya berdiskusi atau memang akan meminta keterangan dari polisi komnasam ya komnasam tentunya akan meminta keterangan dan mengklarifikasi hasil dari otopsi pertama ya pertama kalau misalnya tadi dari pihak keluarga maupun pengacaranya untuk minta segera dilakukan ekshumasi itu tentunya harus segera kita lakukan juga kita akan mendengarkan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat maupun dari pihak keluarga otopsi ulangnya kira-kira sepertinya 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 karena kita berkejalan dengan waktu semakin cepat semakin baik karena kalau misalnya agak lama maka proses membusukan juga akan semakin semakin rusak kalau semakin rusak maka nanti dari dokter tentunya akan mengalami kendala ketika melaksanakan rekumasi tersebut tapi untuk menaik penyidikan apakah memang sudah ada unsur tidur yang ditunjukkan Pak ya dari silgelar perkara tentunya penyidik memiliki alasan untuk bisa menaikkan statusnya dari penyidikan menjadi penyidikan terkait laporan dari pihak pengacara tersebut oke cukup ya terkait pemberhentian karopaminal apakah sudah ada pengganti sementaranya Pak ya nanti dalam waktu dekat akan disampaikan Pak Kapuri sudah memerintahkan Pak Kapuri dan alias SDM untuk segera mencari siapa pengganti dalam rangka untuk menjabat jabatan harian karopaminal Pak untuk waktu detailnya dari kepolisnya memberi mahu kepada pihak keluarga tentang kematian di sini kapan ya Pak dalam Jumat dalam Juli tapi pukulnya pukul berasal kalau pukulnya saya enggak mencabat itu penyidikan menyebabkan oke sudah itu dulu oke dokter khuransi yang sudah konfirm siapa untuk otopsi kan di dokter khuransi dari independen luar juga oke RSP yang sudah konfirm itu dari mana saja kalau dari perhimpunan kedokteran forensik Indonesia yang saya sudah dapat informasi ada 7 ada 7-7 orang namanya saya tidak apal ada beberapa guru besar yang memang ekspert di bidang kedokteran forensik itu akan hadir termasuk nanti kedokteran forensik dari Polri yang juga sudah memiliki pengalaman cukup Keterlibatan TNI juga gak sih Pak dalam otopsi ulang ini? Keterlibatan TNI? Keterlibatan Polri sudah menyampaikan bahwa kita terbuka kita transparan dan tentunya tetap semua pekerjaan kita harus akutabel oleh katanya keterlibatan para ahli ekspert di bidangnya ini tentunya dibutuhkan dalam rangka untuk membuat kasus ini menjadi terang-bener dipastikan di Jambi kan ya Pak? di Jambi, di Jambi, oke Ternyata 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 Terima kasih.